Halo ade-ade sekolah minggu, selamat datang di sekolah minggu online bersama dengan kak Febi. Saat ini kita mau mulai kebaktian kita, tapi sebelum kita mulai, mari semuanya satukan hati, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus kalau pada hari ini Tuhan sampai saat ini Tuhan masih izinkan kami Bapak untuk memuji, membesarkan nama Tuhan untuk melakukan kebaktian sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus yang pimpin dimanapun kami berada, pimpin anak-anakmu Bapak supaya semakin hari mereka boleh semakin bertumbuh dan semakin mengenal engkau. Dan biarlah Tuhan Yesus juga yang terus jagai kesehatan kami. Dan saat ini kami mau mulai Bapak kebaktian sekolah minggu online kami Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami telah berdoa, mengucap syukur, halunya, amin. Oke, hari ini kita mau angka satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Nah, sobat siang setia itu adalah Tuhan Yesus. Mari kita angka satu pujian ini ya deh dengan penuh semangat dan suka cipta. Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami telah berdoa, terjumpa dari tujian, dan sampai tiga tujian, dan sampai tiga tujian, dan sampai tiga tujian, dan tiga tujian, dan ketua tujian. Selalu menamani diriku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatimu. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatimu. Ada satu sobatku yang sedia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menamani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatimu. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatimu. Sekali lagi, nama Yesus yang menghibur hatimu. Oke, benar hanya nama Yesus saja yang menghibur hati kita. Saat ini kita mau dengar firman Tuhan, semuanya dalam sikap duduk tenang di rumah. Dan kita mau angka satu pujian, Bapak Engkau sungguh baik. Bahwa kita tahu, Tuhan Yesus sungguh baik dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapak Engkau sungguh baik. Bapak Engkau sungguh baik dari dulu, katakan Bapak kubat terima kasih. Bapak Engkau sungguh baik dari dulu, katakan Bapak kubat terima kasih. Bapak Engkau sungguh baik dari dulu, katakan Bapak kubat terima kasih. Bapak Engkau sungguh baik dari dulu, katakan Bapak kubat terima kasih. 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 Apolos di Epesus. Sementara itu datanglah ke Epesus seorang Yahudi bernama Apolos. Yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang pasti berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui Bapak Kisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Epesus mengirim surat kepada murid-murid di situ. Supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, Kak Meri mau memberikan judul dari kotbah kita kali ini adalah tentang memberitakan Injil. Nah, kita mau belajar adik-adik dari tokoh-tokoh yang tadi kita sudah baca. Yang pertama, tokoh yang pertama adalah siapa? Ya, betul. Tokoh yang pertama adalah Apolos. Apolos ini adalah orang Yahudi yang berasal dari Alexandria. Ia datang ke Epesus untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Dikatakan bahwa Apolos adalah orang yang pasih berbicara. Pasih berbicara itu apa sih, dek? Ya, pasih berbicara itu adalah orang yang lancar berbicaranya. Berbicara yang apa ya? Berbicara yang tidak baik? Bukan. Ya, berbicara yang baik. Berbicara tentang Injil Tuhan. Nah, Apolos juga dikatakan orang yang gemar. Orang yang mahir. Orang yang mahir ya. Orang yang mahir tentang asal-usul firman Tuhan. Dikatakan di situ bahwa Apolos adalah orang yang mahir dalam soal-soal kitab suci. Nah, mahir itu apa ya, dek? Nah, mahir itu artinya terlatih. Dia melakukannya terus-menerus secara berulang-ulang. Akhirnya dia mahir. Akhirnya dia terlatih. Begitu juga dengan Apolos. Apolos mahir membaca firman Tuhan tentang asal-usul kitab suci. Karena dia sering membaca Alkitab ya, adik-adikku. Nah, Apolos ini dengan sangat berani dia memberitakan Injil Tuhan. Tetapi adik-adik, pengetahuannya hanya sebatas baptisan Yohanes saja. Berarti ada hal yang belum diketahui oleh Apolos. Nah, itu tentang Apolos. Ada tokoh lain yang tadi kita baca. Yaitu siapa? Ya, betul. Aquila dan Priscila. Aquila dan Priscila ini adalah sepasang suami istri. Pekerjaan mereka adalah membuat tenda atau membuat kemah. Nah, adik-adik. Ada tokoh lain di Alkitab diceritakan bahwa pekerjaannya adalah pembuat tenda, pembuat kemah. Yaitu siapa? Ya, Paulus. Paulus adalah rekan sekerja dari Aquila dan Priscila. Mereka juga memberitakan Injil Tuhan. Jadi, Aquila dan Priscila ini juga sudah menerima pengajaran tentang Injil Tuhan. Sudah mengetahui tentang Tuhan banyak. Nah, setelah Aquila dan Priscila mendengar tentang Apolos, mereka melihat bahwa ada yang belum diketahui oleh Apolos. Nah, mereka akhirnya ingin mengundang Apolos untuk datang ke rumah mereka. Untuk apa adik-adik? Ya, mereka ingin mengajar. Mereka ingin memperlengkapi Apolos. Supaya pengetahuan Apolos semakin bertambah lagi. Sehingga Apolos juga ilmunya juga pengetahuannya akan Tuhan bertambah. Nah, adik-adik, dengan penuh kasih, dengan teliti, Aquila dan Priscila mengajar Apolos. Memberitahukan Apolos tentang jalan-jalan Tuhan. Memberitahukan tentang Injil yang lebih lagi. Sehingga Aquila dan Priscila ini memperlengkapi Apolos. Nah, adik-adik, setelah Apolos diperlengkapi oleh Aquila dan Priscila, Apolos ingin melanjutkan perjalanannya ke Akaya. Nah, ngapain ya ke Akaya ya? Iya, Apolos ini ingin memberitakan Injil lagi di Akaya. Adik-adik, Apolos ini karena dia orangnya baik sehingga disenangi oleh teman-temannya di Ephesus. Nah, setelah teman-temannya tahu bahwa Apolos ingin pergi ke Akaya, teman-temannya memberitahukan teman-temannya yang di Akaya. Supaya mereka mau menerima Apolos dengan baik. Mau memperlakukan Apolos dengan baik. Betul, adik-adik? Setelah sampai di Akaya, dengan kasih karunia Tuhan, Apolos diterima oleh orang-orang percaya di Akaya. Apolos pun mengajar, Apolos pun memberitakan Injil kepada orang-orang di Akaya. Dan orang-orang Akaya pun merasa diberkati. Nah, itu pembahasan tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, apa sih yang kita mau ambil dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Nah, yang pertama kita mau belajar tentang Apolos. Apolos ini adalah orang yang gemar membaca firman Tuhan. Jadi, adik-adik juga harus gemar membaca firman Tuhan. Harus sering membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, apa sih yang kita mau ambil pelajaran daripada kitab suci ini? Nah, adik-adik, seperti tadi ya, Apolos ini mahir membaca kitab suci. Artinya mahir, artinya dilakukan secara berulang-ulang. Artinya dia rajin membaca Alkitab. Begitu juga dengan kita, kita juga harus rajin membaca Alkitab. Supaya apa? Supaya pengetahuan kita akan firman Tuhan semakin bertambah-tambah. Nah, tetapi adik-adik, kita tidak cukup hanya membaca Alkitab saja. Supaya untuk menambah pengetahuan kita akan firman Tuhan, akan Allah. Kita bisa kok membaca dari buku renungan. Kita bisa membaca buku dari buku-buku rohani. Atau kita bisa cari di internet tentang kotbah-kotbah. Ya, itu yang akan memperlengkapi pengetahuan kita akan firman Tuhan. Nah, kita belajar apa lagi? Yang tadi, kita belajar tentang Apolos yang rajin membaca Alkitab. Yang kedua, kita belajar lagi tentang Apolos yang rendah hati. Artinya apa adik-adik? Apolos ini mau diajar, ya. Meskipun dia sudah memberitakan Injil kemana-mana, tapi ketika Aquila dan Priscila yang hanya sepasang suami istri, yang mau mengajar Apolos, Apolos mau. Ketika dia diundang datang ke rumahnya, Apolos mau. Apolos rendah hati. Apolos tidak sombong, ya. Dia mau diajar. Artinya kita juga adik-adik, kita juga mau diajar, ya. Diajar oleh siapa, Kak? Ya, oleh guru kita. Oleh teman kita juga kita bisa belajar, ya. Jadi, kita diminta untuk jadi anak-anak sekolah minggu yang mau diajar, ya. Itu tentang Apolos, ya. Nah, kita belajar juga tentang Aquila dan Priscila. Ya, Aquila dan Priscila juga ketika dia tahu kalau Apolos ini, eh. Ada yang belum dimengerti, ada yang belum diketahui nih oleh Apolos. Dia mau, mereka mau mengajar Apolos, ya. Artinya nggak, ah, biarin aja pengetahuannya segitu. Tidak, ya. Aquila dan Priscila ini memperlengkapi Apolos. Artinya apa, adik-adik? Aquila dan Priscila dan Apolos ini bekerja sama, ya. Saling memperlengkapi satu sama lain. Supaya apa? Supaya pemberitaan Injil Tuhan semakin luas lagi, ya. Nah, adik-adik, itu yang kita mau belajar dari Aquila dan Priscila. Priscila. Aquila dan Priscila juga orangnya tidak minder. Meskipun Apolos ini adalah orang yang memberitakan, pemberita Injil. Tetapi, Aquila dan Priscila ini tetap mau untuk mengajar Apolos, ya. Jadi, dia tidak minder dengan, ah, dia kan sudah tempat besar. Nanti kalau saya kasih tahu, nanti gimana? Tidak, ya. Aquila dan Priscila ini mau tidak minder untuk mengajar Apolos, ya. Nah, adik-adik, kita juga diminta untuk saling melengkapi satu sama lain dengan teman-teman kita, ya. Jika teman-teman kita bertanya, kita bisa menjawabnya, ya. Nah, itu aja adik-adik yang Kameri mau bagikan pada pagi hari ini, ya. Jadi, satu hal juga adik-adik, kita juga harus menjadi pemberita-pemberita Injil, ya. Kenapa kita harus menjadi pemberita Injil? Karena memberitakan Injil itu adalah perintah dari Tuhan Yesus, ya. Kameri mau bacakan di Matius. Nah, ada tertulis di sini di Matius 28 ayat yang ke-19. Ya, Matius 28 ayat ke-19 dikatakan di sini apa? Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, adik-adik, kita disuruh pergi nih oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Tapi, Kak, kan sekarang kita harus di rumah saja. Kita kan tidak boleh pergi kemana-mana karena situasi masih pandemi, ya. Nah, adik-adikku, kita tidak harus untuk pergi. Tetapi, kita harus memberitakan Injil dengan di rumah saja. Caranya gimana, Kak? Nah, kalian kan sekarang ini zamannya digital. Kak Meri percaya kalian punya Facebook, nih. Untuk abang-abang, untuk kakak-kakak yang besar-besar, ya. Punya Facebook, punya Telegram, punya Instagram. Nah, kalian bisa memberitakan Injil Tuhan melalui sosial media. Misalnya, kalian bisa posting ayat Alkitab, nih. Aduh, ini ayat Alkitabnya sungguh sangat membuat saya terberkati. Kalian boleh posting di Facebook kalian, ya. Jadi, nanti ada orang membaca, mereka pun diberkati. Atau ketika kalian membaca renungan. Wah, ini renungannya juga sangat memberkati. Kalian boleh posting. Nah, itu sama juga dengan kalian memberitakan Injil Tuhan, ya. Adik-adikku, jadi kita bisa memberitakan Injil di rumah saja, ya. Oke, adik-adik. Kak Meri akan akhiri kotbah Kak Meri di hari ini. Kita mau tutup di dalam doa. Yuk, kita sama-sama berdoa. Kipa tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh dengar di pagi hari ini, Tuhan. Jadikan kami Apolos-Apolos masa kini, Tuhan, yang rajin dan tekun dalam membaca firman Tuhan. Begitu juga, Tuhan, kami boleh memberitakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan yang tetap menjagai kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala marah bahaya, menjauhkan kami juga dari segala sakit penyakit, Tuhan. Sehingga kami boleh sehat, kami boleh kuat, Tuhan, di dalam menjalani setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa, Tuhan, kalau kami saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, Tuhan, biarlah Tuhan juga yang tetap menjagai kami, tetap menjagai orang-orang yang kami cintai, Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, Tuhan, berkati mereka, Tuhan, berkati mata pencarian mereka, Tuhan, berikan rejeki, Tuhan, berikan berkat jasmani, Tuhan, supaya mereka mampu untuk mencukupi setiap kehidupan daripada kami semua, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, Yesus. Kami rindu, Tuhan, untuk kami boleh bertemu dengan guru-guru kami, dengan teman-teman kami, Tuhan, yang lain, Tuhan. Tapi kami percaya akan ada saat yang indah untuk kami boleh bersama-sama kembali, Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, pergi ke rumah Tuhan. Dan kami juga bisa bersekolah, Tuhan, seperti biasa yang kami lakukan, Tuhan. Untuk itu kami berdoa, biarlah, Tuhan, pandemi ini, Tuhan, boleh cepat berlalu. Dan itu semua karena kuasa Tuhan saja. Terima kasih, Tuhan, Yesus. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi, adik-adik. Tetap jaga kesehatan ya. Shalom. Nah, adek-adek, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk, adek-adek, jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang mengikuti apa yang Tuhan katakan melalui guru-guru sekolah minggu tadi yang sedang membagikan firman Tuhan. Semangat menjadi anak-anak terang ya. Saat ini kita mau menutup kebaktian kita. Kita mau angkat satu pujian. Kasih Yesus indah-indah. Kita percaya bahwa kasih Yesus itu sangat indah. Melebihi bintang di langit, melebihi pelangi, melebihi hal-hal yang indah yang pernah kita jumpai. Bahwa seindah itulah kasih Tuhan dalam hidup kita. Saat ini kita angkat satu pujian. Kasih Yesus indah-indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Patangan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesus ku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesus ku. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh ya susu Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku Oke, hari ini kebaktian kita sudah selesai Semua adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata Kita berdoa-doa Bapak kami Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Kalau engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Haleluya, amin Oke adik-adik, selamat hari minggu Jaga kesehatan, sampai jumpa di sekolah minggu Minggu depan, dadah